Disana orang bilangnya itu jabal bait, artinya gunung putih sebenarnya. Orang Indonesia aja yang membuat istilah sendiri ya? Indonesia tuh menjago buat istilah. Kalau Masjid Kucing itu juga pemberian orang Indonesia. Karena gak mungkin orang Arab ngasih nama Masjid Kucing. Dengan fasilitas yang bagus begitu, mereka banyak yang gak tau cara penggunaannya itu kayak apa. Dan itu banyak-banyak cerita-cerita lucunya disitu. Nah sampai sekarang ini sebenarnya sudah boleh belum sih gak? Membawa itu, membawa jemaah kesana itu kita berangkat untuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat TheFresh.id dalam saluran podcast kita ini. Saluran podcast TheFresh.id. Sebuah saluran yang membincangkan tentang berbagai macam topik. Mulai dari topik yang berat, topik yang sedang, ringan. Tetapi akan kita berbincangkan secara ringan dan santai saja. Tanpa mengurangi bobot dari isi pembicaraan ini. Sekaligus kami ingin memastikan bahwa perbincangan kita di dalam saluran ini akan bermanfaat buat kesehatan jiwa dan raga kita sekalian. Baik, sekali ini masih bersama saya Aswali Asan yang akan memadu acara ini. Dan kali ini kita akan berbincangkan sebuah topik yang menjadi kebutuhan banyak orang. Terutama umat beragama Islam. Berkaitan dengan kunjungan mereka ke Tanah Suci. Maka kami akan berbincangkan tentang beberapa hal berkaitan dengan umroh. Ibadah umroh. Karena umroh ini sampai saat ini belum ada yang masih simpang siur informasinya. Ada informasi yang menyatakan sudah berangkat. Ada juga sudah yang belum. Kemudian apa saja sebenarnya yang akan kita tinjau di sana atau yang kita lihat di dalam destinasi wisata di samping dua buah tujuan utama. Yang disana, yakni Baitullah maupun di Masjid Nabawi misalnya. Nah untuk memperbincangkan hal ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang cukup kompeten dalam hal ini karena beliau adalah seorang pelaku di dalam apa namanya, tour dan travel, mengelola tour dan travel. Dan beliau adalah selamat datang Pak Zuhdi Ibrahim, Zuhri Ibrahimat. Selamat kasih. Beliau ini adalah seorang owner dari Rona Tour. Rona Tour itu adalah sebuah tour dan travel yang menyelenggarakan untuk khusus haji dan umroh. Pak Zuhri, jadi kan hari ini kan cukup simpang siur sebenarnya. Pertanyaan di kalangan umat Islam yang memang sudah ingin berangkat sejak lama dua tahun tertunda ya selama pandemi ini. Kemudian juga dengan isu yang simpang siur seputar kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah kita di Indonesia maupun kepemirintah dari pihak Arab Saudi. Nah sampai sekarang ini sebenarnya sudah boleh belum sih gak? Membawa itu, membawa jemaah ke sana itu kita berangkat untuk melaksanakan umroh ini. Baik, terima kasih Pak Aswandi. Tentang kejelasan keberangkatan umroh. Memang selama ini kan masyarakat terjadi kesimpansi ura informasi. Maka hari ini kita memperbincangkan soal bener gak sih umroh sekarang ini udah dibuka. Pada intinya sebenarnya pihak dari Arab Saudi itu sudah memperbolehkan. Sudah memperbolehkan bahwa negaranya tadi yang tadinya di-ban sama Arab Saudi dikasih beberapa persyaratan yang saya rasa memang agak berat. Ada enam negara yang kemarin itu memang sama sekali kalau boleh dikata dikasih persyaratan cukup ketat ya. Ada Indonesia, ada India, ada Pakistan, ada Vietnam, dan Brazil. Itu kemarin ada enam negara kalau tidak salah. Negara-negara yang berpenduduk besar semua ya? Betul. Nah sejak bulan Desember pertanggal 1 kemarin itu sudah diperbolehkan untuk berangkat. Sudah dibukalah penerbangan untuk kesana yang sebelumnya itu. Penerbangannya sebenarnya sudah bisa. Cuma dikasih persyaratan itu bahwa negara-negara yang tadi itu mesti dia transit di negara ketiga. Jadi dari negara masing-masing dia tidak diperbolehkan langsung ke Arab Saudi. Dia harus singgah di suatu negara dan dia harus karantina di situ selama 14 hari. Menambah biaya lagi berarti ini? Ya betul. Nah ini saya rasa sebuah persyaratan yang boleh dikata ya sama saja sebenarnya belum mungkin lah untuk kita jamaah dari Indonesia khususnya karena akan mengeluarkan biaya lebih banyak. kemungkinannya biaya karantinanya atau biaya di luar biaya umroh itu lebih banyak malah. Lebih tinggi daripada biaya umrohnya sendiri. Lebih tinggi dengan biaya umroh. Nah per tanggal 1 Desember itu pemerintah kerajaan Arab Saudi itu sudah membolehkan tadi ke enam negara itu untuk diperbolehkan dengan persyaratan yang lebih ringan lah. Tetap masih dipersyaratkan. Cuma persyaratannya sudah ada diturunkan lah dari tadinya yang harus transit di negara ketiga. Nah sekarang ini pihak otoritas penerbangan dari Arab Saudi itu sudah memperolehkan dengan penerbangan langsung. Cuma masalah lagi kita di Indonesia ini karena mayoritas kita itu divaksin dengan jenis yang tidak sama dengan keinginan. Betul. Jadi vaksin yang oleh pihak kerajaan Arab Saudi itu yang non-Sinovac lah. yang sudah boleh dengan secara langsung melaksanakan umroh. Tapi karena kita mayoritas memakai vaksin Sinovac itu masih dipersyaratkan harus karantina tiga hari. Tapi nggak perlu vaksin lagi ya? Dengan vaksin yang sesuai dengan pemerintah Arab Saudi? Itu dengan vaksin yang vaksin lengkap. Yang sudah dua kali. Ataupun yang masih pertama kali vaksin tetap harus dengan PCR dari negara asal. Oke. Jadi artinya bahwa boleh kita ke sana tapi dengan catatan meskipun Sinovac sempurna dua kali dan tanpa harus menambah dengan vaksin yang sesuai dengan keinginan atau kualifikasi dari Arab Saudi sendiri. Iya. Hanya dua kali vaksin lengkap dan dikarantina tiga hari. Setelah dinyatakan setelah tiga hari akan dilakukan PCR setelah itu baru boleh umroh dengan catatan hasil PCR-nya negatif. Oke. Tapi sejauh ini meskipun itu sudah dibuka seperti usaratnya lebih ringan belum ada juga yang berangkat. Ini yang beberapa hari jadi perbincangan hangat. Oke. Setelah muncul lagi varian baru yang Omikron ini sebenarnya dari pihak Arab Saudi belum ada pelarangan ya. Iya. Belum ada pelarangan. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah di Indonesia itu sudah ada beberapa orang yang terpapar ya. Iya. Ada pengumuman beritanya masih peredar. Betul. Betul ada. Nah ini yang membuat pemerintah mundur lagi. Padahal sudah dipersiapkan terutama yang ditunggu-tunggu untuk pemberangkatan pertama itu tanggal 23 besok ini. Oh 23 Desember ini? Iya betul. Oke. Seandainya Omikron itu nggak ada gitu? Seandainya Omikron itu nggak ada. Oke. Berarti 23 itu sudah berangkat? 23 itu sudah sekitar ada 240-an peserta yang akan berangkat ke sana. Tapi yang saya dengar rata-rata mereka para pengurus rival dulu yang berangkat ke sana untuk melihat situasi. Oke. Dan itu sudah jalan? Semua persiapan boleh dikata hampir sudah rampung. Tinggal berangkat. Oke. Tetapi karena kasus Omikron yang beberapa hari ini ada yang terpapar beberapa orang nah ini yang membuat pemerintah memberikan kebijakan baru lagi. Iya. Tapi dengan dipertegas bahwa sebenarnya bukan hanya untuk perjalanan umroh ini ya. Oke. Semua yang keluar negeri nggak boleh. Pemerintah yang secara tegas menyatakan bahwa orang Indonesia untuk sementara tidak boleh ke luar negeri dulu. Oke. Nah dari kasus ini artinya bahwa penundaan pemberangkatan dengan adanya kasus pandemi ini apa yang terjadi dengan kawan-kawan pengelola tur-trapal seperti Ronatur ini Pak? Jadi pengusaha tur-trapal yang mungkin boleh dikata bukan hanya yang bergelut di bidang umroh ya. Iya. Yang yang di bidang travel umum pun itu hampir boleh dikata kalau di presentasi itu 25% yang hanya bisa bertahan. Itu pun yang pintar-pintar untuk mencari apa ya mungkin bidang lain yang ada kaitannya dengan dengan sekedar berstrategi untuk bertahan. Banyak teman-teman yang boleh dikata ya emang sampai saat ini kantornya tutup karyawannya dirumahkan sampai sekarang kabarnya pun gak ada yang kejelasan sampai yang kemarin ini asosiasi perjalanan umroh itu sampai menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah ini gak mengerti gitu apa kesulitan yang dialami oleh para pengusaha turan travel. Tapi seandainya kemudian dibuka lagi kebijakan bahwa oke boleh berangkat seperti semula kondisi ini artinya mereka yang tadinya sudah tidak beraktivitas lagi agar-agar pandemi ini masih bisa melanjutkan gak aktivitasnya itu? Intinya masih bisa karena kan dari segi aturan memang juga pemerintah dengan kondisi saat ini seperti perpanjangan perizinan ada kompensasi lah yang untuk travel-travel yang selama ini mungkin tidak ada kegiatan sama sekali dan rekan-rekan tour and travel yang bergerak di bidang umroh haji ini sebenarnya begitu ada sinyal diberikan untuk dibuka mereka sudah sebenarnya tinggal karena jamaah yang kemarin tertunda pemberangkatannya itu sampai sekarang ini masih berharap untuk tetap berangkat oke jadi sejauh ini sebenarnya mereka hanya menunggu aja betul hanya menunggu kalau dari pengalamatan Pak Zuri sendiri ini kira-kira berapa lama kita harus menunggu lagi kalau yang diumumkan oleh pemerintah katanya awal 2002 2022 iya betul 2022 awal awal 2022 itu yang kita nggak tahu tapi saya rasa itu situasional ya karena yang kemarin sudah keadaannya sudah melandai yang covid ini tiba-tiba ada yang baru lagi ya kita tidak tahu lah tidak bisa diproduksi ya betul itu tergantung ya tergantung situasional ya oke jadi kalau boleh tahu Pak sebagian teman-temannya bertantu apa yang dilakukan apa dengan membuat usaha yang lain saya dengar ada teman yang membuka usaha peternakan lele ada tetapi yang yang ada berhubungan mungkin memang ada teman-teman yang tidak hanya menggeluti bisnis itu jadi dia memang dalam satu perusahaan itu dia membuka bidang lain seperti ada yang logistik dia buka nah itu tetap jalan oke saran Pak Zuri kepada teman orang-orang yang ingin melakukan umroh saat ini apa? apalagi bagus nggak perlu setor dulu misalnya daftar dulu atau tunggu situasi atau apa sarannya Pak? bagi yang belum sama sekali saya rasa ya tinggal tunggu aja tunggu aja tinggal tunggu tapi yang 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 para apa itu jamaah yang memang yang pada 2020 itu yang saat kejadian corona baru awal muncul itu yang tiba-tiba bakal yang bahkan ada yang sudah di atas pesawat bahkan ada yang sudah transit di negara lain iya itu nah itu kemarin ada yang bagi yang sudah mengeluarkan ya travel itu bagi yang mengeluarkan dengan budget sudah membayar piket nah itu tinggal negosiasi dengan penerbangan oh artinya ada kompensasi ada kompensasi juga dari pihak hotel akomodasi di Arab Saudi itu juga dipasilitasi sih dengan kedutaan Arab Saudi yang di Indonesia dengan pihak pemerintah bahwa dengan kondisi seperti ini setidaknya ada kompensasi lah yang diberikan kepada pengusaha oke jadi kira-kira begitu gambarannya para sahabat The Press bahwa kita memang saat ini harus masih bersabar lagi bersabar lagi mengartikan bahwa tidak bisa kita prediksi kapan waktu yang paling kondusif untuk memulai ini bahkan bagi teman-teman yang saat ini sudah terdaftar dan sudah mau siap berangkat pun akan tertunda karena situasinya memang sangat situasional baik selanjutnya kita akan berbincang dengan ini Pak kita beri sejenak nanti kita akan berbincangkan soal apa sih sebenarnya tujuan-tujuan atau objek yang akan kita kunjungi kalau kita mengunjungi Arab Saudi itu dalam rangka ibadah humor ini kita akan kembali dalam besi berikutnya dulu ada sering disebut oleh jamaah itu Jabal Mahnid oh yang yang bisa mundur gitu ya ya betul jalan sendiri mobil gitu orang-orang kita itu terkadang terlalu euforia ya kalau mengunjungi sesuatu sesuatu yang ajaib betul yang ajaib akhirnya melakukanlah ritual-ritual apakah disitu sehingga ketahuan ketahuan akhirnya dilarang bener nah masjid ini itu sejarahnya sejarahnya disitulah jin kelompok jin itu berbayat kepada Rasulullah oh orang-orang orang-orang dia ya